Salam sejahtera bagi kita semua, selamat siang. Waktiku minggu ke-11 mikrobiologi nutrisi adalah analisis enzim selulose. Enzim selulose adalah enzim yang berfungsi untuk menghidrolisis selulose menjadi monosakarida. Enzim selulose merupakan protein yang terdapat di dalam sel hidup yang diproduksi oleh mikroorganisme yang berasal dari berbagai sumber. Kecepatan pembentukan produk dalam hal ini glukosa oleh enzim selulose disebut sebagai aktivitas enzim. Selain penggunaan enzim selulose secara enzimatis, dalam proses hidrolisis selulose menjadi monosakarida dapat juga digunakan secara biologis maupun kimiawi. Namun yang akan difokuskan pada praktikum ini adalah secara enzimatis menggunakan enzim selulolitik. Salah satu sumber penghasil enzim selulose adalah mikroorganisme di dalam rumen. Rumen mengandung mikroba selulolitik yang menghasilkan enzim selulose. Hal ini yang mengakibatkan ternak luminansia dapat mendekaradasi serat dari pakan. Enzim selulose terdiri atas kompleks endobeta-1,4-glukonase, kompleks exobeta-1,4-glukonase, dan beta-1,4-glukosidase atau selobiase. Aktivitas enzim Aktivitas enzim dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim adalah sebagai berikut. Yang pertama, substrat. Enzim mempunyai spesifitas yang tinggi, di mana enzim hanya mampu berikatan dengan substrat yang memiliki bentuk yang sesuai dengan sisi aktif enzim. Yang kedua, suhu. Suhu mempengaruhi laju reaksi dengan dua cara. Yang pertama, kenaikan suhu akan meningkatkan energi molekul substrat dan pada akhirnya meningkatkan laju reaksi. Juga, kenaikan suhu menyebabkan denaturasi enzim. Yang ketiga, ada pH atau kasaman. Enzim mempunyai aktivitas maksimum pada pH tertentu. Ada enzim yang bekerja maksimum pada kondisi asam. Ada juga yang bekerja maksimum pada kondisi basah. Yang keempat, ada waktu. Lalu, waktu kontak atau reaksi antara enzim dan substrat menentukan efektivitas kerja enzim. Semakin lama waktu reaksi, maka kerja enzim juga akan semakin maksimum. Dan yang terakhir, ada produk akhir. Aktivitas enzim yang akan dilihat pada praktikum ini adalah Aktivitas enzim selulase menggunakan substrat karboksilomethylselulosa atau CMC. Sehingga, praktikum ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas enzim selulase dari cairan rumen menggunakan substrat karboksilomethylselulosa atau CMC. Alat dan bahan Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah Lanjut ke metode. Isolasi enzim selulase Proses isolasi enzim dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, sediakan beker gelas. Cairan rumen diambil sebanyak 30 ml, lalu dimasukkan ke dalam gelas piala. Ditambahkan karbon tetraklorida sebanyak 5 tetes. Dan larutan lisozim sebanyak 5 ml. Kedua larutan ini berfungsi untuk mengekstraksi enzim mikroba dari cairan rumen. Lalu, diinkubasi pada suhu 40 derajat Celcius selama 3 jam. Inkubasi ini untuk memaksimalkan kemampuan mikroba dalam menghasilkan zat metabolit primer. Lalu, disonifikasi pada suhu 4 derajat Celcius. Sonifikasi ini untuk membebaskan zat yang tidak diperlukan pada isolasi enzim. Setelah itu, larutan disentrifuse pada kecepatan 14.000 RPM selama 20 menit. Lalu, pemisahan hasil sentrifuse, di mana terdapat ada endapan dan supernatan. Endapan dibuang dan supernatan diambil. Supernatan ini merupakan sumber enzim selulase yang akan dianalisis aktivitas enzim selulase. Selanjutnya adalah analisis aktivitas enzim selulase. Terlebih dahulu, kita menyediakan larutan buffer fosfat, larutan CMC, dan larutan lizozim. Larutan buffer fosfat 1 molar sebanyak 100 ml terbuat dari NaH2PO4 1,2 gram dan akwade 100 ml. Larutan CMC 100 ml terbuat dari CMC 1 gram dan buffer fosfat 100 ml. Dan larutan lizozim 100 ml terbuat dari lizozim 0,4 gram dan buffer fosfat 100 ml. Selanjutnya, supernatan dimasukkan ke dalam gelas. Maksud saya, tabung reaksi sebanyak 0,5 ml. Larutan buffer fosfat sebanyak 1 ml. Dan larutan CMC yang merupakan substrat sebanyak 0,5 ml. Kemudian diinkubasi pada suhu 39 derajat Celcius selama 60 menit. Sampel hasil inkubasi diambil sebanyak 1 ml untuk dilanjutkan uji aktivitas enzim selulase. Uji aktivitas enzim dengan metode Miller 1959. Gula-gula hasil reduksi diukur aktivitasnya dengan menggunakan metode ASAM 3,5 dinitrosalisilat atau DNS. Dengan menambahkan 3 ml DNS dan 1 ml aquades ke dalam tabung reaksi yang berisi 1 ml sampel yang sudah diinkubasi sebelumnya. Selanjutnya, sampel dididihkan selama 15 menit. Pemanasan ini untuk menyempurnakan reaksi dengan DNS. Kemudian didinginkan dengan air es selama 15 menit. Pendinginan ini untuk mencegah enzim bereaksi dengan substrat atau cara untuk menghentikan reaksi. Gula-gula hasil reduksi diukur pada panjang gelombang 540 nm menggunakan spektrofotometer. Yang pertama itu larutan blankol dilanjutkan dengan larutan sampel. Hasilnya akan dilakukan perhitungan untuk mengetahui aktivitas enzim. Setelah diperoleh data absorbansi berupa larutan standar glukosa dan sampel, yang pertama dilakukan adalah membuat kurva standar glukosa. Glukosa 2 mg per mili sampai 5 mg per mili dengan absorbansi sebagai berikut. Yang akan disajikan dalam bentuk kurva sehingga diperoleh nilai Y sama dengan 0,1224X dikurang 0,0712. Nilai Y adalah absorbansi produk dan nilai X adalah konsentrasi produk. Absorbansi produk yang telah diperoleh dimasukkan ke dalam persamaan Y sehingga diperoleh konsentrasi produk seperti pada tabel. Dengan menggunakan rumus aktivitas enzim, maka dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui aktivitas enzim. Rumusnya adalah konsentrasi produk dikali faktor pengencer, dikali 10, lalu dibagi waktu inkubasi yang dikali dengan bobot molekul glukosa. Teman-teman nanti menghitungnya agar tabel dapat dimasukkan ke dalam bagian hasil laporan praktikum, di mana diketahui bahwa faktor pengencer adalah 5, lama waktu inkubasi adalah 60 menit, dan bobot molekul glukosa adalah 180. Mungkin sekian, dan laporan praktikumnya dapat dilihat pada slide berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Terima kasih telah menonton!